Intro Oke guys, sekarang saya sedang berada di kota Malang Dan ini mau kembali lagi ke kota Tasikmalaya Dan kali ini saya mau naik kereta Malabar Nanti berangkatnya pukul 17 Jadi ini tuh stasiunnya stasiun yang baru Jadi stasiun masih di area yang sama tapi ini di bagian belakangnya ya Kalau dulu kan bagian depannya yang ke alun-alun Nah sekarang bagian belakangnya ini ada bangunan baru, keren banget Dan sekarang kita harus tes antigen Oke yuk langsung Oke guys, saya sudah selesai tes antigen Dan ini dia stasiunnya Nega Tim Yuk sekarang langsung kita ke dalam aja Ya sekarang stasiun Malang, keren banget dah Tadi udah boarding, sekarang langsung ke dalam Terus mau agak santai dikit nih sambil menungguin kereta ya Guys, kita langsung menuju ke sana Tadi udah nunggu lama di waiting room ya Oke guys, jadi untuk kereta api dari Malang ke Tasikmalaya ini Saya menggunakan kereta dengan nama Kereta Api Malabar Untuk keberangkatannya pukul 17 lebih 10 dan berada di peron 2-3 Di Kereta Api Malabar ini ada 3 kelas Nah yang pertama adalah kelas ekonomi Kelas ekonomi ini ada 2 gerbong dan dalam 1 gerbongnya kapasitas untuk 80 orang Untuk harga tiketnya adalah 270 ribu rupiah Untuk yang kedua adalah kelas bisnis Kelas bisnis ini juga ada 2 gerbong dan dalam 1 gerbongnya itu untuk kapasitas 64 orang Untuk harga tiketnya adalah 350 ribu rupiah Dan yang ketiga adalah kelas eksekutif Kelas eksekutif ini ada 4 gerbong dan dalam 1 gerbong kapasitasnya 50 orang Untuk harga tiketnya adalah 530 ribu rupiah Terima kasih telah menonton! Jarak tempuh dari Malang ke Tasik Malaya menggunakan Kereta Api Malabar ini adalah 11 jam Perjalanan yang cukup lama ya Tentu saja perjalanan yang lama akan membuat kita lapar Nah selain di gerbong 4 ada resto Nanti juga akan ada prama dan prami yang menjejakan makanan Waktu itu saya pilih nasi goreng parahiangan Harganya 35 ribu dengan isi kerupuk, nasi goreng, telur ceplok, ayam goreng, dan mentimun Rasanya enak dan porsinya sangat banyak Oke guys sekarang saya sudah sampai di Kotata Sikmalaya ini pukul 4 lebih 10 Saya naik kereta Malabar dan keretanya sangat oke Nyaman sekali Untuk tadi saya di eksekutif itu di harga 400 ribu rupiah Dan sekarang saya mau langsung pulang ke rumah ya Di sana sudah ada kokar yang nunggu Tadi saya 3 menit sebelum sampai sini sudah order dan sudah dapat juga Yuk terima kasih pokoknya sudah nonton video-video saya yang sebelumnya juga Sampai jumpa di Traveling berikutnya